muncul ya muncul nah ini ini jadi kita error recognition test lagi ya dia has ground rapidly ya mestinya tuh ya itu kan belum Hai belum Hai Nah gitu jadi maksudnya datanya meningkat dengan cepat eh perkembangannya deh hai 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 jadi Hai jadi itu radio musim repitnya telah telah tumbuh dengan cepat sejak pertemuan kalkulator pertama ini sebagai ad-bob ya oke nomor 16 C kalau 17 ini muncul lah di itu Hai layar kalian muncul ya nah paslav Nijinsky a shift world recognition as both a dancer as well as a choreographer jadi pasav Nijinsky ini dikenal dunia sebagai penari dan juga choreographer kalau both itu harus diikuti sama yang namanya n dan jadi bukan as well as ya ini termasuk namanya bab grammar tentang kata hubung ya paham lainnya 17 ya Hai kalau kalau dia nak pakai as well as mestinya coret by both nya itu jadi as a dancer as well as choreographer ya nah oke kalau nomor nomor 18 ya airport must be located near to major population centers for the advantage of air transportation to be routine jadi bandara tuh harus ditetakkan di pusat penduduk yang utama ya di kawasan pemukiman pemukiman yang paling banyak untuk keuntungan 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 transportasi udara yang lebih besar maksudnya ya nah itu tuh kesalahannya ada di near to itu ya near kalau near ya sudah kita nggak perlu kata hubung to itu ya must be located near major population sudah cukup ya buk jadi terlalu boros kalau misalnya di dekat lah di dekat tuh kepada pulau ya itu udah dibutuhkan ya baru putih suara bapak tadi yang nomor 18 ya aja kalian jelas jelas yang yang nomor yang terputusnya dari nomor berapa tadi tidak tadi barusan bapak cak terputusin suara kakak Oh iya ini kakak ulangi ya jadi kalau nomor 18 airports itu harus di dekat maksudnya kan kalau di dekat tuh dia enggak perlu pakai tuh lagi ya dia kan dekat tuh sudah kata depan tuh tuh juga kata depan jadi yo si kok baik kata depan tuh ya kalau niar niar baik ya oke nomor 19 ini it said that Einstein felt very badly about the application of his theories to the creation of weapons of war jadi diceritakan bahwa Einstein merasa sangat sedih ya merasa sangat sedih tentang mengetahui penggunaan teori IMC kuadrat itu ya terhadap terhadap terciptanya senjata-senjata dari perang senjata nuklir ya felt very bad ya nah itu gak perlu li dia nih karena felt ini sudah verb ya verb itu diikuti sama mustinya bad itu sebagai adjektif sementara kalau dia badly ini dia sebagai adverb hai 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 beth itu misalnya contohnya meni kalau itu Ronaldo bermain dengan buruk Ronaldo play play badly last night itu kan tidak mencetak gol itu 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 boleh dipakai dengan badly ini jadi kalau felt itu dia merasakan merasakan tuh apa yang dirasakannya nah itulah perlu adjektif felt very bad ya bukan jadi very badly jadi merasakan merasakan dengan dengan buruk itu tuh jadi menerangkan cara merasakan diowai kalau badly tadi tuh ya ini cara merasakannya cara merasakan sementara kalau felt itu butuh yang namanya merasakan artinya dengan jadi apa yang dirasakan jadi apa yang dirasakannya itu ya nah diikuti sama yang bad ini sebagai objeknya ya nah itu paham lah ya 19 ya kita lanjut 20 ya nah 20 nih the plants that they belong to the family of ferns are quite varied in their size and structure temuan-temuan yang termasuk ke dalam keluarga paku-paku fernsnya paku-paku petir itu pita kalau di biologi dulu ya nah cukup bervariasi dalam hal ukuran dan struktur maksudnya tuh jadi ini gak perlu day ya karena ini antecedent maksudnya tuh antecedent itu adalah suatu grammar yang dibutuhkan untuk menjelaskan si subjek nah jadi gak perlu day nah ya kuat tuh ya boleh day itu dipakai kalau seandainya dia dia memang sudah ada kalimat sempurna sebelumnya ya ini kan belum ada kalimat ini baru sebagai noun bah ya nah kalau day itu dia harus yang namanya diikuti tadi sentence ya nah satu kalimat penuh ya oke next ya 21 despite of the increase in air fares most people still prefer to travel by plane walaupun harga ongkos pesawat tuh naik sebagian besar orang masih lebih menyukai perjalanan dengan dengan pesawat terbang jadi ini mustinya despite ya boleh makai off ya kalau makai off tuh mustinya in spiral atau jadi pilihan mbak ya kalau kalian nak milih despite gak usah lagi pakai off kalau nak nulis in spite boleh pakai off ya ini maksudnya tuh artinya walaupun pengecualian oke 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 number 22 all of we students must have an identification card maksudnya nih semua murid kami memiliki KTP maksudnya tuh untuk memeriksa buku-buku check out check books out the library jadi we nya gak boleh nih all of our students nah itu baru bisa tuh ya nah tunggu bentar ya kakak bener ke hape tuh nomor 23 Columbus Day is celebrated on the 12th of October because on that day in 1492 Christopher Columbus first landed in the Americas nah hari Columbus itu diperingatkan pada tanggal 12 Oktober karena pada hari itu di tahun 1492 Christopher Columbus pertama kali mendarat di Amerika nah ini yang kesalahannya itu yalah cardinal ordinal number ya cardinal number dari 12 tuh kalau sebagai urutan maksudnya 12th nah bukan pakai FE ini cardinal ya nah tunggu ya ini ada tamu di 23 lu ya 23 ini kesalahannya tadi 12 itu sebagai cardinal ya 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 Columbus Day itu kalau 12 pakai FE itu namanya ordinal number ya jadi kalau ordinal number itu ordinal number itu bukan urutan bilangan bilangan biasa menunjukkan jumlah nah itu ya ngerti 23 ya next 24 ya the one of most influence newspapers in the United States is the New York Times which widely distributed throughout this world itu itu jadi maksudnya koran yang paling berpengaruh itu ya koran 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 yang paling berpengaruh itu di Amerika New York Times jadi bukan influence itu influencing ya karena kalau influence tanpa ing itu sebagai adjektif nah dia harus berpengaruh itu harus ada verb ing nah ada lagi kalau dia past participle influenced nah Azra was influenced by punky punky boy jadi itu Azra dipengaruhi dipengaruhi oleh gaya anak pangen nah itu pake past participle influenced pake D ujungnya jadi kita jengok kalau misalnya subjek misalnya uang ya uang dia dipake ke past participle past participle kalau benda korannya ini dia berpengaruh kan pake verb ing nah verb ing kalau benda ya nah kalau nomor 25 ini unexpected rising rise in the cost of living ya jadi peningkatan jadi bukan rise pake E itu salah A nih mustinya dia dia namanya pake yang rising ya 25 paham ya rising itu ya jadi kalau rise kalau rise pake E itu dia namanya verb itu tuh ya rise itu verb ya nah ya jadi peningkatan yang tidak diharapkan dari biaya biaya hidup sebagaimana dengan penurunan kesempatan kerja lapangan kerja yang sedikit mengakibatkan pembuatan secara cepat program pemerintah yang baru new government program Congress oke anggota DPR di Amerika maksudnya oke untuk para pengangguran oke number 26 ini it's imperative that a graduate student maintains great point jadi jadi B adalah suatu kewajiban bagi graduate student itu maksudnya itu adalah mahasiswa S2 nah untuk mempertahankan nilai B pada bidang utama dia ya konsep nilainya harus B jadi itu harus kita coret S nya ya karena ngapok itu ini kan death itu tunggu dulu ya atau ya susah lagi nah ini jadi gak usah dipakai S lagi ya karena dia nih dia nih singulernya sudah cukup di subjek tadi ya itu dia sudah singular memang mungkin maksudnya mintin sini ini jebaan acaknya oleh oleh graduate itu kan graduate itu dia sebagai seolah-olah ada E itu nah jebaan itu ya nah jangan tertipu itu maksudnya kalau graduate itu memang sudah menjadi satu kelompok ya karena dia sudah dijelaskan sama death tadi kan nah jadi singulernya sudah cukup dari to be iswe that a graduate shouldn't maintain nah itu tuh sudah menjadi bagian dari rule ya bagian dari peraturannya ya jadi gak perlu lagi maintain maintain karena karena logikanya seperti ini mahasiswa S2 itu gak mungkin lewean dalam satu universitas nah kan namanya mahasiswa pasti lebih dari sikok ya kan jadi dia sikok-sikok uangnya itu graduate-nya tapi maintain-nya harus dilakukan oleh semua mahasiswa nah jadi gak perlu maintain sebagai singular ya yuk yuk maintain cukup ya nah kalau 27 ini coastal and inland waters peoples nah dia itu kan gak pake S lagi people people itu adalah bentuk plural dari person kan person itu sikok uang people banyak orang nah itu ya kebayang ya sudah jadi kolektif deh kolektif noun yuk mewakilkan nah kalau 27 ini coastal and inland waters air air laut air muara perbatasan antara sungai dan laut and inland waters dan air tanah are inhabited not only di di dihuni oleh tidak hanya ikan tapi juga makhluk laut seperti udang dan ketam jadi si creatures ini harus harus plural ya nah jadi jadi jangan jangan itu jadi dia mustinya langsung ditulis S ya creatures ya ininya ya tambah ke makhluk-makhluk hidup laut ya seperti udang dan ketam creature makhluk nah tahun 28 ahli-ahli ekonomi telah mencoba untuk untuk menghindari penggunaan frase underdeveloped nation negara-negara yang belum berkembang dan mencoba untuk menggunakan lebih akurat frase negara-negara berkembang ya untuk proses yang sedang berlangsung jadi ini untuk ya jangan terhino lah cah indonesia tuh ya dia omong ke negara underdevelop terbelakang underdevelop tuh jadi dia omong ke negara berkembang maksud kalimat 28 ini ya jadi ini kesalahannya encourage biaya-biaso gak usah verb-ing karena dia ini have tried to discourage and encourage ya jadi dia tuh paralelismnya verb sama verb ini ya have tried-nya verb encouraging-nya verb juga ya ya nah itu oke kalau 29 gas seperti propana akan dikombinasi akan bergabung dengan molekul air pada larutan garam untuk membentuk padatan yang disebut hidrat ya will combine ini musuhnya tuh combination itu sebagai noun kalau setelah will harus diikuti sama verb wah combine-nya tuh akan bergabung maksudnya ya jadi jangan combination ya nah tuh ya oke kalau 30 ini although it cannot be proven walaupun tidak bisa dibuktikan ya ekspansi yang diprediksi dari dunia akan melambat ketika mendekati radius jari-jari yang kritisnya dia udah presumption ini musuhnya ya kalau presumable tuh sebagai adjektifnya ya kata sifat ini kita membutuhkan yang namanya noun ya presumption tuh noun ya sebagai noun dia tuh nah kalau nomor 31 regardless of your teaching method tanpa mempertimbangkan metode pengajaran kalian ya objektif tujuan dari percakapan apapun kelas percakapan apapun sebaiknya melatih 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 apa tuh kata-kata ucapan ya praktis nah ini musuhnya kata-kata yang diucapkan spoken spoken tuh irregular verb dari speak ya kan speak spoken nah itu ya nah kalau 32 profesor universitas kota ya Siti melaporkan bahwa dia telah maksudnya tuh had discovered maksudnya tuh ini past perfect tense ya that has been that has been that has been 80% efektif ya dalam mengurangi pembusukan gigi di anak-anak kecil maksudnya tuh ya vaksinnya tuh dia menemukan vaksin untuk gigi jadi bukan discover discover itu kan present time maksudnya had discovered discover telah menemukannya gak? kalau lah vaksin tuh ditemukan bukan menemukan lagi kan? sudah kan kalau sudah berarti lah dapet nah jadi had discovered had ditambah verb 3 ya nah yo nah kalau number 33 ini they are now being challenged by American baseball team baseball amerikani yang dulu apa tuh ikut dalam kejuaraan dunia ya sekarang ditantang sama tim jepang dan venezuela baik kalau ini gak perlu aider ya cukup lah baik japanese teams dan venezuela teams kalau aider tuh diikuti sama aider or nah ya aider or neither nor kan nah ini kalau nah aider dia mustinya or ya 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 you ya 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 gitu apa pakai N nah kalau 34 when they have been frightened ya ya jadi ketika mereka telah takut ya contohnya dengan badai listrik nah sapi-sapi perah itu mungkin gak akan lagi dia diperah refuse to give bukan giving to participle refuse to give untuk menolak untuk kalau menolak memberikan tidak jelas kan menolak untuk apa nah itu to give kalau 35 ini Florida is among the few cities in the United States that has been awarded obviously status as billing municipalities jadi Florida itu telah di diberi penghargaan nah that that is awarded nah mestinya itu official status as billing well municipalities oke nomor 36 ini no other quality is more important tidak ada yang lebih penting daripada bagi bagi peneliti dibandingkan memiliki kemampuan pengelamatan yang hati-hati jadi no other quality is more important for a scientist to acquire except pengecualian tidak ada yang lebih penting kecuali negatif negatif jadi positif equal nah kalau 37 setelah polisi gagal mencoba untuk menentukan pemilik dari mobil tersebut mereka membawanya ke stasiun to determine to whom whom itu kan the car belonged jadi belong to itu kan itu berarti nanya ke objeknya objeknya jadi pakai whom kalau who itu kata ganti untuk sub subject salah dia ini butuh objek oke kalau 38 pupuk digunakan secara utama untuk memperkaya unsur hara tanah jadi to enrich soil and to increase mestinya itu nah itu paralelismnya to participle to participle nah 39 nah ini mestinya jika gas ozon di atmosfer tidak disaring nah had not filtered filtered out live nah itu mestinya passive poh passive voice sementara dia di soal kita ini bukan pasif kalimat aktif did not filter out sekarang ozon itu menyaring ozon itu menyaring tapi gas-gas ozon itu gas-gas di dalamnya harus disaring nah ini nomor 40 ini peraturan membutuhkan siapa saja yang memegang visa non-imigran harus harus melaporkan report tidak usah pakai S lagi sama yang mintin tadi yang graduate tadi jadi tidak perlu S lagi siapa saja yang memegang paspor non-migran harus melaporkan jadi report tidak usah S lagi dikit lah selanjutnya ini yang ketinggalan 16 rapidly dengan cepat as ground rapidly jadi rapid itu cepat rapid test yang sering test cepat jadi maksudnya cepat disini menjelaskan ground menjelaskan pertumbuhannya dengan cepat rapid question itu rapid sebagai adjective kata sifat pertanyaan yang bersifat cepat kalau disini ground itu verb verb 3 karena has ground kalau tumbuh jadi rapidly verb membutuhkan add verb nah kalau achieve word recognition ini maksudnya end both end bukan kalau nak pakai as well as tidak usah pakai both nah main pilihan both itu kan artinya sudah kedua baik both baik sebagai dancer penari maupun dan choreographer nah kalau both end ingat apalannya kalau as well as many word recognition as well as as a dancer as well as choreographer gak perlu lagi postnya kalau nak pakai as well nah pemborosan tadi nah nomor 18 ini nearby gak usah pakai two coret two kalau 19 badly itu very bad merasa sedih nyesel membuat penemuan itu nah kalau 20 ini tumbuhan tumbuhan yang tergolong itu sebagai antecedentnya day diperlukan lagi plans despite of itu mustinya in spite of atau despite boleh dia itu menilisasi kok kalau gak pakai off dia in spite of kalau dia gak pakai off despite gak usah pakai off meskipun meskipun ada peningkatan tiket pesawat tiket transportasi udara masih banyak uang senang naik pesawat nah itu nomor 21 ini maknanya nah kalau 22 ini all of our students maksudnya bukan we student gak boleh we itu kan sebagai subject student sebagai subject tumburan ya subject gak boleh ketumbuh sama subject paham ya tupelin ya jadi la